Keinformasi lain, Pemirsa Tim Sargabungan kembali mengevakuasi belasan penambang yang tertimbun di lokasi pertambangan emas ilegal di Desa Bakan Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Total per hari ini, 19 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara tempat lainnya tewas. Proses evakuasi korban tertimbun di pertambangan emas ilegal Desa Bakan Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara dilakukan hingga malam. 11 korban selamat berhasil dievakuasi, diantaranya mengalami luka ringan dan berat, sementara 3 korban dinyatakan tewas. Proses evakuasi masih dilakukan secara manual lantaran medan yang sulit dilalui kendaraan. Diperkirakan, 37 orang masih tertimbun di lokasi pertambangan emas ilegal. Petugas telah mendirikan posko bagi keluarga korban untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Hingga Rabu malam, total 19 korban selamat telah dievakuasi dan jumlah korban jiwa sebanyak 4 orang. Keluarga masyarakat atau keluarga yang tertimpa musibah, Polres Kota Mubagu telah membentuk posko, Jadi tolong datang saja ke posko, gak perlu datang ke lokasi TKP. Nanti jenazah ataupun korban yang masih selamat ada di posko tersebut. Jadi gak perlu harus ke TKP, karena sangat membahayakan daripada diri kita sendiri ataupun tim yang melakukan evakuasi. Bang, untuk operasional sendiri bang. Sebelumnya pada selasa malam kemarin, diperkirakan 60 penambang di pertambangan emas ilegal di desa Bakan, Kabupaten Bolang, Mongodo, Sulawesi Utara tertimbun longsor. Tim Basarnas Kota Mubagu dan warga setempat mengevakuasi korban dengan peralatan seadanya. Lokasi tambang merupakan wilayah pertambangan tanpa izin yang pada Agustus 2018 ditutup polisi. Penutupan dilakukan pasca tewasnya 6 orang penambang pada 3 Juni 2018. Terima kasih telah menonton!